Maru bisa bahasa Bali, cowo Hei yo, what's up guys, kembali bersama saya KK Artiasa Nah, disini saya akan mengevlog santai ya Bersama biasa teman mesra saya Rainbow, ini dia, Rainbow I am sayang saya, Rainbow Nah, teman-teman, di video kali ini Saya ini hanya akan membahas sesuatu hal yang Ya, san, serius tapi fun Apa sih, serius tapi fun ya Lucu tapi nggak lucu Weh, sekarab dewe gulah ya Apalah aku bilang nih, sembarang Nah, disini seperti judulnya yang saya bilang Komenan netizen yang harus saya bahas Atau saya luruskan nih Karena kadang nyeluduk aja di otak saya Hah, kok gini? Kok nggak gitu? Kok, kok berkoko? Ya, jadi seperti yang kalian tahu Kebanyakan konten saya itu Meng-sharekan tentang bahasa Bali Itu sebenarnya saya ingin berbagi aja Kepada teman-teman yang ingin belajar ya Entah kenapa jadi rame gitu aja Jadi karena rame ya Jadi saya tetap meng-sharekan tentang bahasa Bali Begitu sih Walaupun sebenarnya konten saya ada yang lain Seperti kadang main game Kadang ya fun video aja Seperti itu aja lah Yang penting intinya sebenarnya saya ingin menghibur kalian Gitu, dengan cara-cara yang mungkin bisa kalian ambil Apa sih cara-cara yang bisa kalian ambil? Ya itu ya, bermanfaat Kayak meng-sharekan bahasa Bali kan Lumayan bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar Begitu Nah, tetapi kadang ada aja nih yang salah maksud Ada pun salah arti Dan tidak sesuai dengan ekspetasi saya Ini ya, namanya juga manusia yang selalu berekspetasi tinggi Tetapi ternyata selah tinggi Jatuh Jatuh cinta Gak ya, bukan jatuh cinta Tapi jatuh Sudah jatuh Ketipa tanggal pula Apa sih? Nah, jadi komenan apa saja yang saya ingin luruskan Atau saya pengen beri tanggapan Nah, jadi ini beberapa komen yang saya ingat ya Yang perlu sebenarnya saya luruskan Tapi walaupun saya ingin membahas komen yang ingin saya luruskan Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang juga komennya membuat saya semangat ya Yang men-support saya dan memberikan kesan positif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sebagai konten kreator kecil Kecil ya, bukan gede Jika ada orang yang menyemangati kita Kita jadi semangat dan terus mencoba membuat hal yang lebih baik Baik lagi gitu lah Tapi walaupun ada yang komennya negatif Kalau saya lihat Kalau misalnya ada komenan kasar Omongannya kasar Ya udah, saya abaikan aja ya Karena bagi saya ya Kritik yang membangun itu tidak harus dengan mencaci Kalau misalnya ada yang mencaci Atau nadanya gak enak Ataupun bahasanya kasar Ya udah, skip aja Tapi kadang ada yang santun juga dalam memberi masukan atau kritikan Ya kalau itu memang masuk akal Ya kita coba Kita coba seperti misalnya ada yang bilang Kamu ngomongnya kecepatan Begitu Sebenarnya saya gak ngomongnya kecepatan Memang kalau saya lagi ngomong dan menjelaskan sesuatu Menjelaskan sesuatu Kadang yang memang secepat ini Kadang berlibat seperti ini Karena kalau pelan-pelan Jadi kayak saya sendiri pun nge-vlog ngantuk gitu ya Jadi coba ya pelan-pelan kayak gini ya Jadi temen-temen sebenarnya dalam bahasa Bali nih Saya ingin meng-sharekan Ya gitu Saya kurang nyaman aja Kalau nadanya sepelan itu Ataupun mungkin masuk teman dengan tempo yang se-standarnya gitu ya Tapi standarnya saya ya segini Waduh berat juga ya Jadi kadang kalau menurunkan tempo saya bicara Itu kadang susah juga Tapi saya rasa ini temponya sudah pas ya Menurut saya loh ya Tapi kalau kurang pas ya Udah lah turunin speed kecepatan Nonton Youtube kalian saja Ya jadi gitu ya Jadi terima kasih temen-temen yang udah nyemangati Yang memberi kesan positif dan support Itu saya sering baca juga kok Terima kasih loh ya Terima kasih Saya juga mendoakan kalian ya Bagi temen-temen yang sudah mendoakan Kan saya juga ngetah mendoakan atau enggak Pokoknya ini memberi support Saya juga semoga kalian juga diberkahi Untuk terus maju dan berkembang ya Dalam usaha kalian Oke Nah dan hal apa sih yang ingin saya luruskan tersebut Yang pertama nih ya Ada yang komen seperti ini Saya gini ya Saya ini lupa dengan nadanya Atau katanya seperti apa Tapi kurang lebih ya intinya Anak SD juga bisa Kalau seperti ini gitu Jadi apa yang saya share Karena anak SD juga bisa gitu Maksudnya anak SD di Bali paling ya Begini ya temen-temen Apa yang saya sharekan itu Bukan untuk sebenarnya orang Bali saja Tetapi juga orang yang di luar Bali Sebenarnya targetnya Ataupun keinginan saya adalah Orang-orang yang ingin belajar bahasa Bali Kan yang ingin belajar bahasa Bali itu Pasti ada Enggak hanya dari luar negeri Juga dari luar Bali Juga pasti ingin belajar Seperti itu loh temen-temen Jadi sebenarnya target yang saya tujuannya adalah Yang ingin belajar dasarnya saja Jadi apa yang saya sharekan Saya akui memang simple banget Anak SD pun juga bisa Tetapi orang di luar Bali Kan belum tentu bisa Kan seperti itu jadinya Iya kan Jadi temen-temen yang komen seperti itu Bukan maksud saya itu Mengajari kalian Orang yang dari Bali Enggak Enggak lah Saya sangat paham Kalian itu sangat pintar Dan lebih ahli Bahkan dari saya Dan maka lebih pintar Gitu loh Tetapi saya ingin berbagi Kepada temen-temen Yang baru ingin belajar bahasa Bali Ya tentu saja Dari dasarnya Dan bahasa yang simple Dan sederhana Kan gitu jadinya Jadi semoga temen-temen yang menganggap itu mudah dan gampang Yang dari Bali Bisa memahami ya Hal tersebut Oke Nah ini berikutnya ada yang bilang seperti ini Maru bisa bahasa Bali Jauh Wah ya Wah ya San beli ini Itu artinya gini ya Baru Baru bisa bahasa Bali Kamu ini Dengan nada yang Ya cukup gak enak sih Menurut saya Ya Saya baru bisa bahasa Bali Ya Enggak lah Kehidupan sehari-hari saya di Bali Juga menggunakan bahasa Bali Jadi saya bukan baru bisa bahasa Bali Tetapi Saya itu kembali membagikan bahasa Bali Jadi temen-temen dari Bali Semoga ini lebih paham lagi Maksud saya itu lah Berbagi dengan cara Memberikan kata-kata yang sederhana Dari kehidupan sehari-hari Bukan dari segi teori ya Yang pakai bahasa Bali alus Sor Singeh gitu Enggak Saya gak bisa itu Terus terasa Saya gak bisa Tapi yang saya bagikan adalah Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari saya Jadi Lebih aplikatif gitu loh temen-temen Saya rasa juga temen-temen yang ingin belajar Juga pengennya Bisa simple gitu ya Enggak diberi teori Kadang kita tuh Kalau dikasih teori Malah tambah ribet Yang penting langsung praktek aja Ya kan Jadi kalau udah praktek Udah ngerti gitu Jadi Bahasa yang saya bagikan Berdasarkan praktek sehari-hari saya Gitu Dan ini juga yang saya ingin klarifikasi Ada juga yang komen seperti ini Kamu itu kalau nge-share Kasih tau dong Itu bahasa alus Apa bahasa kasar Atau apa gitu Itu gini ya Kalau masalah Saya sudah sering banget Saya bilang Tapi kalau kalian gak kenal Itu lebih baik Jangan dipakai dulu Ataupun lebih baik Belajar dulu Karena Bahasa Bali itu ada memang Ada yang halus Ada yang kasar Tetapi yang komen itu Biasanya di Kayak TikTok gitu ya Kan TikTok itu cuma 1 menit Ataupun di video short Youtube itu ya Cuma 1 menit Kalau kalian mau lengkapnya ya Kayak video-video sepanjang ini Yang saya jelaskan detail Gitu Nah ngomong detail lagi nih Ada juga yang komen seperti ini Terlalu beribet Terlalu panjang Begitu Jadi ya Maksudnya mungkin karena saya Penjelasannya panjang Gak simple pada intinya Gitu ya Sekarang gini Dalam video Youtube nih Durasi ini gak ditentukan Mau 10 menit 30 menit 1 jam Terserah Tetapi Yang saya inginkan adalah Detail gitu loh ya Teman-teman Jadi mengurangi Banyaknya pertanyaan Orang yang menjelaskan itu Memang ada Sukanya Masing-masing sendiri Ada yang singkat Tapi kadang bikin gak jelas Gitu kan Ada yang simple Tapi bikin Banyak pertanyaan gitu Jadi Saya itu kadang Kenapa panjang Hal simple bisa jadi panjang Karena saya ingin menjelaskannya Secara detail gitu Walaupun teman-teman Gak suka yang panjang Ya sebenernya kalian Pinter-pinter kalian Kalian bisa skip ininya Apa namanya Durasi Tonton dari intinya aja Ya gini gitu Di skip-skip aja Sampai kalian menemukan intinya Gitu Tapi bagi-bagi orang Yang kurang mengerti Ataupun kurang jelas Kan saya harus menjelaskan Sedetil-detilnya Walaupun jadinya Durasinya panjang Gitu loh ya Jadi kembali lagi ke kalian Kalau memang pengen intinya Ya skip-skip aja Sampai kalian mendapatkan intinya Tapi kalau Kalian kurang pahami Ya ikuti dari awal Begitu sih Kalau saya sedang meng-sharekan Terutama tentang bahasa Bali Ya kalau fun video Ataupun main game Itu ya Pasti kalian ya Cukup untuk seru-seruan aja Iya kan Untuk menghibur Gitu Nah kenapa di dalam video Terutama di Youtube ini Saya menjelaskannya panjang Karena saya berharap Itu bisa menjelaskan sedetilnya Dan minimal Medala Dan meminimalkan Membuat kalian bertanya-tanya Saya harapnya sih Ketika kalian menonton video saya Itu menjadi Oh Jadi begitu Oh jadi ternyata seperti itu Langsung mendapat intinya Seperti itu loh Nggak bertanya lagi Seperti ini Terus Kalau bahasanya ini Kok ada yang ini ya Gitu loh Nah dan ini adalah yang terakhir Yang perlu saya luruskan Yaitu Ada komen bilang Sok tahu Bali Mungkin maksudnya adalah Sok tahu bahasa Bali ya Dan dikira saya itu bukan Dari Bali gitu Jadi orang luar Yang belajar bahasa Bali Tahu gitu Dan terus Membagikannya gitu Entah maksudnya apa Tapi saya bukannya Sok tahu sekali lagi Sharing gitu loh Eh bahasa Bali Mencampur Indonesia Saya cuma ingin berbagi Pada teman-teman Yang pengen belajar bahasa Bali Dan kalaupun Saya ini Nggak dari Bali Ataupun kehidupan Sehari-hari saya Menggunakan bahasa Bali Mungkin saya nggak berani Ngeshare ya Jadi kurang lebih Saya tahu itu Yang mana dipakai Yang mana enggak Yang artinya Bahasa Bali ini Apa gitu loh ya Jadi bukannya Sok tahu Tapi karena saya Sudah sehari-harinya Seperti itu Di rumah Ya jadi saya berani aja Untuk mengesiatkannya Dan selama itu Bahasanya Yang standar aja lah ya Nggak pakai teori-teori Ataupun Teori dalam sekolahan Belajar gitu Nggak Tapi kehidupan Sehari-hari lagi Gitu loh ya Jadi ketika saya Dibilang Sok tahu Ya sebenarnya Saya memang tahu Karena saya Pakainya bahasa Bali Sehari itu Ya jadi begitulah Yang namanya Netizen Ya terserah Mereka bilang apa ya Orang kolonfomen Bebas ya Terserah Tapi menurut saya Sekarang itu Di jaman digital Bijak-bijak lah Kalian menggunakan Jari kalian ya Jangan sampai Terlalu menyakiti hati orang Ataupun terlalu Kalian mengejudge orang Seperti itu Walaupun sampai saat ini Saya berterima kasih Sekali Karena Bagi saya Komen yang positif Juga tetap Masih banyak ya Terima kasih ya Dan hal itulah yang membuat saya Masih ingin membuat konten Dan malah ini ya Terus terang aja Malah saya kecewanya Malah teman-teman yang dari Bali Yang kadang memberikan Sentimen negatif Kadang begitu ya Seperti ya Kayak gitu Kayak baru belajar Nah SD juga tahu Itu dari Bali Sebenarnya Padahal saya ini kan Mengesirkan bahasa Bali Untuk orang luar Ekspetasinya kan Harusnya didukung ya Karena Mau membudayakan bahasa Bali Gitu loh Tapi malah kadang Sentimennya negatif Ada aja Dan itu Dari Bali juga Gitu Malah yang positif-positif Memang banyak kan Dari luar Karena mungkin Mereka merasa Mendapatkan manfaatnya ya Tapi kalau dari Dari Bali kan Mereka udah tahu Jadi gak dapat Apa-apa Dan malah jadi Tambah tahu Ya Jadinya Saya dibilang So tahu Gitu Padahal gak gitu Tujuannya Nah jadi Untuk teman-teman dari Bali pun Ini juga sebenarnya Ada Bagusnya juga ya Kalau ketika saya Meng-sharekan tentang Bahasa Bali Kenapa? Karena kadang di Bali itu Tiap antar daerah itu Kadang ada bahasanya yang berbeda ya Bukan Walaupun artinya sebenarnya sama Tapi ada beberapa kata itu Yang berbeda Seperti itu loh ya Misalnya ya kemarin tuh Di saya itu Kalau bilang Jeruk yang kecil itu ya Itu namanya Smuggle Walaupun sudah bisa Bali Banyak kok Termasuk saya pun Baru tahu ya Ketika ada kalian yang komen Kalau di Jemberanao tuh namanya ini Kalau di Bangli tuh ini Kayak gitu-gitu ya Jadi Saya baru tahu Kalau gak hanya di daerah saya Aja yang Artinya gini Tapi daerah lain tuh Artinya Agak berbeda Gitu Bukan artinya sih Tapi kata dan bahasanya Yang agak berbeda Seperti itu Maka dari itu Sebenarnya juga Dalam bahasa Bali ini Saya merasa sudah Semua saya sharekan ya Dan tidak ada hal yang Terlalu bisa Dieksplore lagi Sekalipun teman-teman Pengen masih tahu Mungkin teman-teman Bisa DM saya ya Tapi mohon maaf nih ya Kadang Gak bisa bales semuanya Entah Karena saya sok sibuk Gitu kayaknya Sok-sok sibuk Ataupun sok-sok Gak tahu baca Gitu Gak-gak ya Kadang memang Ada aja alasan sesuatu Saya kadang mungkin Chatnya berasa gak sopan Atau apa Yang gitu Saya males aja Jadinya jawabnya gitu lah ya Ataupun pengennya Secara formal Tolong translitin ini Kedalam bahasa Bali Gini yang terlalu halus Menurut saya Terus terang aja Saya kurang bisa ya Bahasa halus formal Bali Itu susah loh Saya kurang bisa Begitu Jadi lebih tepatnya ini Ke bahasa basi aja Kesama orang Bali Kalau kalian Ataupun ingin wisata Ke Bali gitu Jadi ke depannya Untuk bahasa Bali ini Mungkin gak terlalu sering Saya sharekan ya Mungkin saya kembali Ke jiwa saya Yaitu fun video aja Yang menyenangkan Dan bermanfaat Bermanfaat Saya masih mikirin Hal yang bagus Untuk saya sharekan lagi Selain bahasa Bali Semoga teman-teman Mau menunggu Dan mendukung ya Karena saya tahu sekali Kalau saya ini Carang banget Mengupload video Kadang sebulan sekali Kadang dua bulan sekali Gitu lah Kenapa ya Karena saya juga bingung Mikirin konten yang bagus Ataupun Bisa Bermanfaat Bagi orang lain itu Susah Kadang saya mikirnya Yaudah lah Buat-buat aja Yang penting Bisa menghibur orang lain Gitu sih Selama itu positif Gitu ya teman-teman Nah saya rasa demikian Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih banget ya Kepada kalian Yang sudah Sering mensupport Ataupun memberikan Dukungannya Kepada saya Gitu Apa sih bedanya support Sama dukungan Ya sama Intinya terima kasih sih Dan untuk yang Merasa kurang Saya mohon maaf Ataupun apapun Dari segi kata Ataupun ucapan Yang saya berikan Jika ada yang kurang Saya mohon maaf ya Karena saya manusia Tidak luput Dari kesalahan Oke Nah dan semoga Di video berikutnya Saya lebih bisa Menghasilkan sesuatu Yang lebih bagus Dan menghibur kalian lagi ya Oke Oke Nah saya rasa demikian Untuk kali ini Saya mohon maaf Jika ada kurang Ataupun lebihnya Akhir kata saya ucapkan Selamat tinggal Sampai jumpa Salam senyum favorit Sayonara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa